Hai semuanya, thank you udah klik video ini Welcome back to my youtube channel Dona Isabella Channel Wih, kayak udah liat nih Depan aku udah ada 5 kopi yang lagi hits banget Namanya, Mana Kopi Raja-Raja Kopi berawal dari satu langkah bersyukur Subhanallah, kita diingatkan Untuk selalu bersyukur dari kopi ini Sumpah, ini tuh jadi minuman kopi Yang banyak banget varian rasanya Yang pastinya dari biji-biji Kopi terbaik di Indonesia Penasaran kan, kalo gue sih sebenernya dulu udah pernah Cobain testernya, nah sekarang Karena udah nyobain testernya ketagihan dan pesen Langit langsung lima, gila gak tuh Nah yang pertama ini ada Yang rasa hazelnut Yang hazelnut ini warnanya hijau Ini guys ya, dan ini Ukurannya 500ml, yang kedua Ada vanila Yang ketiga Ada pandan Wih, pandan nih guys Lagi hits banget, penasaran Gue rasanya Selanjutnya ada Aren Latte G-Paradise Wih, di G-Paradise Nggak tuh Namanya unik banget kan Mungkin dia akan membuat kita Rasanya sampai ke surga kali ya Yang terakhir, ini dia nih Karamel Caramel 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 Gila, ini rasanya semuanya beda-beda Ini juga harganya cukup terjangkau 500ml tuh bisa untuk Bisa masukin ke kulkas lagi Minum lagi ntar sore Jadi praktis gitu loh Kalian gak perlu bayar mahal-mahal Berkali-kali pesen gitu kan Oke, langsung aja deh Tanpa basi-basi Langsung aja Yuk, yuk, yuk Yang hazelnut Kita akan coba ya guys Ini masih disegel Dari kemasan botolnya Sebenernya ini menurut gue Bersih, higienis Terus tadi juga diantrinnya Higienis banget Tadi juga diantrin masih dingin Terus Pokoknya gak ada cacat sedikit Jadi lu Gak ill feel deh Kalo pas nengeliat pertama Kali nengeliat gitu Oke, rasanya gitu Kita cobain yang hazelnut Hazelnut tuh biasanya kan Kayak di Wekwe gitu kan Rasa-rasa tinggi Rasa-rasa teh-teh hazelnut Tapi ini buat kopi Nah, kita cobain rasanya Coba Kalo yang ini Gak terlalu strong banget Jadi hazelnutnya tuh berasa Di lidah lu Kopinya juga tetep berasa Soft sih Dua-duanya tuh sama-sama soft Terus menurut gue Ini pas banget buat kalian Yang emang gak terlalu suka Kopi yang manis gitu Jadi rasanya tuh Bener-bener gurih banget Ketika lu masukin ke tenggorokan Nih, di lidah tuh Pokoknya ada rasa Manis, gurih, kopi Nah, itu ngeblend jadi satu Tuh gimana Keren kan? Tapi enak sih menurut gue Pokoknya yang hazelnut itu Kirinya adalah Ada gurih-gurihnya Disini Nah, yang kedua Ini ada vanilla Gue terlalu suka juga sih Sama vanilla Jadi biasanya Kalo vanilla doang kan Agak terlalu hampa gitu ya Ini kalo dicampur sama kopi Kita akan coba Rasanya seperti apa guys Nih, tadi dulu denger gak sih Ini sewarna geluk-geluk-geluk di tenggorokan gue Jadi rasanya ini vanilla tuh kan manis Tapi ini gak terlalu manis Menurut gue Kopinya sama vanilanya tuh 50% 50% Dah dah 50% 50% Jadi pas Lu bisa tetep dapetin rasa kopinya Bisa tetep dapetin vanilanya Vanilanya gak terlalu wangi gitu Jadi lu pasti gak akan yang langsung Bikin aus Karena ini gak terlalu manis tuh Ya kan? Ada kan kopi yang bikin aus Saking manisnya banget tuh ada Tapi ini gak bikin lo aus sama sekali Gitu Jadi enak gitu tenggorokan gue Pokoknya enjoy aja Ini yang tiga Wah ini pandan guys Pandan tuh lagi rame-rame nya nih Kalo lu ke kopi shop manapun Pasti mereka banyak yang mencoba kopi pandan Dan gue tuh berapa kali Coba di kopi shop rasanya kopi pandan Dan itu yang gue enak Zuzur nih Zuzur Karena menurut gue Pandan itu gak terlalu pas ketika dimasukin kopi Awalnya memang kayak unik kan Kopi empandan gitu Kayak cita rasa Indonesia banget kan Nah kita cobain nih Kalo punya isi mana kopi raja-raja tuh kayak apa guys Penasaran nih gue Karena biasanya gue gak suka gitu Warnanya agak sedikit hijau Tapi dia tuh emang teksturnya creamy sih Tapi kita coba dulu Hmm Wangi banget Lu masukin ke dalam gelas cup aja Wangi banget pandan Tapi tetep ada tekstur creamy Rasanya adem gitu Adem gak bikin enak Pokoknya ini gak bikin lu jadi terlalu Kepusingan sama wangi pandan Lu tau kan wangi pandan itu wangi banget Ini emang wangi Tapi gak terlalu bikin lu pusing Sampai biung gitu Enggak Kalo yang ini gue sih suka sih Kopi pandan yang kayak gini nih Karena biasanya gue jarang banget bisa suka rasa kopi pandan gitu loh Mantep sih ini mantep-mantep Masih ada sisa Kita abisin dulu Ini ada si Aren Latte Giverdise Ini unik banget sih Karena Pasti pecinta aren Latte di seluruh dunia ini banyak banget kan Aren Latte tuh jadi favorit banget Sama kayak dimana kopi raja-raja ini Dia juga salah satu favorit guys Kayak yang tadi gue udah bilang ya di awal Jadi dia tuh menggunakan biji kopi pilihan Pastinya bersih Dan yang bikin juga gak kaleng-kaleng guys Tuh Penasaran nih Karena biasanya gitu deh rasa aren-aren Latte di tempat lain Gue tuh kayak gak terlalu suka Karena ketika lu aduk Semuanya gak ngeblend lah Gue penasaran sama ini Manis gulanya Aren ini emang beda banget dari aren lain Emang si mano kopi ini Gulanya itu Gula arennya beda Dia tuh lebih yang manis Tapi gak bikin pusing Saking kemanisannya Udah gitu Kalau misalkan lu coba Kopi aren Latte di tempat lain Lu kalau misalkan nyoba Misalkan diatasnya tuh rasa kopi Bawanya baru aren kan Kalau gak lu kocok banget Dia rasanya gak nyatu Nah kalau yang ini Udah nyatu banget Dia ngeblend banget Rasa arennya berasa Jadi pas di lidah Itu berasa banget arennya Aren manis gula Jawa Indonesia itu Tapi kalau lu di tenggolokan nih Glek Tuh rasanya bermain sekali guys Rasanya langsung Langsung enak gitu Pokoknya ini kopinya gak terlalu strong nih Yang Arena TG Paradise Kopinya gak terlalu strong Gulanya juga gak terlalu manis Jadi itu apa ya Perpaduannya tuh enak banget Ketika lu ada di tenggolokan Langsung blek gitu Mantap banget Mantap banget Ini baru namanya aren Latte ya Apalagi kalau kalian minumnya Dicampur batu es nih Beuh Sambil santuy Menikmati sunset Udah kayak anak-anak senja Tapi it's oke lah Kita cobain yang last but not least Kopi Karamel Gue tuh pecinta Karamel nih guys Gue suka banget yang manis-manis gitu Gue suka Kita cobain ya yang karamelnya Yang gue suka tuh dia tuh apa ya Pas dicuang Sumpah udah kecium banget Wangi karamelnya Gila gila Ini gue suka banget Ini bias banget sih Ini Manisnya enak banget Manis karamelnya berasa banget Wanginya Terus Kopinya nih buat kalian yang gak suka terlalu strong Terlalu kuat kopi-kopinya Ini Karamel look Harus cobain sih karamel Ini rasanya tuh Pas banget buat lo lagi nyantai Gak buru-buru ngabisin Jadi kayak lagi chill gitu Minum nih rasa karamel Sumpah ini enak banget sih Lebih cool gitu Lebih dingin di mulut Jadi bener-bener yang manis Tapi pas banget manisnya Gue suka banget yang Yang karamel Sumpah sih Biasanya karamel tempat-tempat lain tuh Ada yang Berasa Lebih banyak karamel Kalau dibanding kopinya Ada yang merasa kopinya Karamel gak kerasa samsek gitu Tapi kalau ini pas Dia nge-blendnya pas banget Dari lu tuang Wanginya udah kerasa banget Si karamelnya Dia juga teksturnya creamy Creamy banget Cocok sih Buat cewek-cewek lucu Enak banget nih Gak bikin kebung pastinya sih guys Jadi biarpun Dia ini ada 5 botol Yang keliatannya mungkin sama Sekarang botol rasanya beda-beda Punya keunikanan masing-masing Punya apa ya Tastenya masing-masing Jadi kalian nih Kalau misalkan Ketempat kopi bingung Pesan yang mana Lu ada kan Orang yang kalau pesan kopi Mau itu-itu aja Late-late aja Kopi hitam-kopi hitam aja kan Gitu aren-aren Tapi kalau yang ini Gue jamin lu pasti bakal Pengen coba yang rasa lainnya juga nih Karena rasanya Punya ciri khasnya masing-masing sih Kayak sekarang nih Karena gue udah cobain semua rasa Nih di lidah gue tuh gue apal Apal nih Kalau misalkan lu suruh pilih Ini rasa yang mana Gue tuh apal Karena ini unik Rasanya tuh unik Dan punya ciri khasnya masing-masing Temen-temen ku Semuanya temen-temen online ku Jangan lupa ya Order Mana kopi raja-raja Kopi berawal dari satu langkah Bersyukur Yang pasti kalian bisa pesan Dan bisa follow Order Di instagramnya At Mana kopi raja-raja Nih ada 5 varian Dan kalian bisa kepoin aja instagramnya Harganya juga murah 500 mili Kalian bisa rasain Kalau udah nyobain yang hazelnah Cobain yang lain-lainnya juga Gitu Karena Jamin nih Kalian gak bisa temuin rasanya Di tempat lain Karena ini punya ciri khas Semasing-masing Biji kopinya pilihan Dibuat higienis Abis itu juga yang pastinya Masuk di mulut kalian Bahkan yang gak suka kopi juga bisa Sebenernya gue tuh gak terlalu suka Yang kopi banget tuh Enggak Nah gue tuh suka nih Varian rasa kopi Yang dicampur sama Ada yang aren Ada yang karamel Ada yang pandan Nah gue suka Nah ini semua tadi Bener-bener memenuhi ekspektasi gue Jadi langsung aja di order ya Thank you semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Buat kalian yang lagi pengen saya ngomong di apa hari ini Langsung aja Kayak poin di at Mana Kopi Raja-Raja Oke Bye-bye See you Sampai jumpa